Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Balik lagi bersama gue Ikan Wahyun CekSky Oke guys Jadi di video kali ini Kita bakalan mau susun-susun pemain Yang memiliki kekuatan tendangan yang GG Gaming Kekuatan tendangannya 99 Kira-kira siapa aja pemainnya Siapa aja ya kan Oke tapi sebelum lanjut Di video buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel ini Jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya ya guys Karena untuk mengklik tombol subscribe Tidak ada ruginya Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PES Mobile Tentunya aman dan terpercaya Kalian bisa kunjungi ke Instagram At Gaming PES Mobile Dan disitu juga kalian bisa top up coin Yang pastinya 100% legal, aman, dan terpercaya Oke tanpa banyak basa-basi disini Kita langsung masuk ke squad dan kita langsung susun Yang pertama pasti adalah pemain ikonik moment Yang berasal dari Manchester United Yaitu adalah si Diego Forlan teman-teman Diego Forlan Dia memiliki kesadaran menyerangnya 96 Untuk finishingnya 96 boosting Terus juga eksekusi pola matinya cukup GG ya kan 95 dan ini dia Kekuatan tendangannya adalah 99 Dan Diego Forlan ini memiliki satu keahlian Yang GG Gaming teman-teman Jadi buat teman-teman yang suka main 1-2-1-2 di depan Si Diego Forlan ini support untuk umpan satu sentuhan Jadi rekomendasi banget buat kalian yang main 1-2-1-2 Sampai depan gawang Kadang sampai masuk ya kan Oke yang berikutnya disini Ada ikonik moment yang GG Gaming juga Yaitu si Marcus Raspot Teman-teman semua Marcus Raspot Dia salah satu ikonik moment mudah Dengan umur 18 tahun Dan untuk statistiknya disini 99 untuk kesadaran menyerang ya kan Dan untuk finishingnya juga lumayan GG 95 walaupun kadang di depan gawang Ngeri-ngeri-ngeri Dan untuk kekuatan tendangannya si Marcus Raspot ini adalah 99 Jadi ini salah satu ikonik moment terbaik Dan memiliki kekuatan tendangan 99 juga teman-teman Oke langsung aja kita masukkan ke squad disini Oke yang berikutnya disini Kalau tadi itu ikonik moment Kita bakalan geser sedikit ke pemain fans kois Atau pemain POTW Yaitu ada si super sup GG Gaming Yaitu Herling Haaland Salah satu pemain muda Dengan umur 20 tahun teman-teman Dan pemain jangkung Dengan tinggi badan 194 Dia memiliki kesadaran menyerang 98 Dan untuk finishingnya Bagus banget si Herling Haaland ini 99 Selain itu speed ya kan Dan kekuatan tendangannya 99 juga teman-teman Kontak fisiknya juga gak kalah jauh Si Herling Haaland adalah maksimalnya 99 Teman-teman Oke langsung aja kita masukin Ke squadnya Oke kalau itu udah ketiga pemain depan Sekarang kita bakalan geser ke pemain gelandang Yaitu ada si Kevin De Bruyne Teman-teman semuanya Salah satu POTW Yang sangat GG Gaming Kevin De Bruyne Yang dimana umpan renanya 99 Umpan lambungnya 99 Kevin De Bruyne ini bagus banget Buat kalian yang main 1-2 Atau long ball Ini rekomendasi banget Dan Kevin De Bruyne memiliki Kekuatan tendangan 99 Teman-teman Jadi GG banget Kevin De Bruyne versi POTW ini Oke kita masukkan disini Oke kalau tadi itu ada pemain POTW Sekarang kita geser lagi ke pemain gelandang Iconic Moment Teman-teman semuanya Kira-kira siapa Oke yang berikutnya disini Ada Iconic Moment Mateus Dari Inter Milan Teman-teman Oke untuk si Mateus ini Menurutku adalah salah satu Iconic Moment langka juga Di Football Pass 2021 Mobile Oke kita lihat statistik si Mateus disini Ini GG Gaming teman-teman Untuk eksekusi bola matinya 99 Dan untuk kekuatan tendangannya adalah 99 juga Selain itu stamina-nya si Mateus ini 95 jadi bisa dimainin satu babak tanpa diganti Oke yang berikutnya disini ada Masih Iconic Moment gelandang dari Juventus Yaitu si Pavel Nedved teman-teman Dengan umur 30 tahun dan tinggi badan 177 Menjadikan si Pavel Nedved ini salah satu Iconic Moment terbaik juga Di eFootball Pass 2021 Mobile Dengan kekuatan tendangannya adalah 98 Untuk non-boosting Dan untuk boosting kalau nggak salah 99 Dan stamina-nya 99 juga teman-teman Ini GG Gaming Dia bisa main satu babak tanpa harus diganti Oke langsung aja kita susun disini nih Pavel Nedved Oke yang berikutnya masih Iconic Moment gelandang teman-teman Yaitu kita geser sedikit ke Iconic Moment Liverpool Ada si Steven Gerrard Hokage ya kan Dia memiliki umur yang cukup mudah Steven Gerrard adalah 24 tahun dengan tinggi badan 183 Dan Steven Gerrard ini termasuk salah satu Iconic Moment terbagus Juga tergege di Football Pass 2021 Mobile Dengan kekuatan tendangannya 99 teman-teman Dan untuk gaya bermain Steven Gerrard ini adalah Box to box teman-teman Oke kita masukkan di cadangan Udah 6 pemain yang memiliki kekuatan tendangan 99 Oke kita geser lagi ke pemain POTW Teman-teman kita bakalan geser lagi ke pemain POTW Yaitu untuk seorang striker adalah si Chiro Immobile Teman-teman Immobile dia memiliki sadaran menyerang 98 Untuk finishingnya 98 Dan untuk kekuatan tendangannya 99 GG Gaming si Immobile ini teman-teman Udah pastinya 1 kali shoot Aduh kalau nggak corner Pasti goal mantap ya Oke yang berikutnya disini kita geser Kembali ke Iconic Moment gelandang teman-teman Dari Chelsea Yaitu si Frank Lampard Ini salah satu Iconic Moment Penyerang Lubang yang cukup lumayan GG Gaming Untuk yang GG adalah umpan rendahnya 91 Lumayan sih Lumayan 91 Dan untuk umpan lambungnya 95 Dan Stephen Eh Stephen Untuk Frank Lampard adalah 95 Untuk finishing Non-boosting teman-teman Dan untuk kekuatan tendangannya Karena ini statistik non-boosting Kemungkinan untuk si Frank Lampard Kalau di boosting itu kekuatan tendangannya berubah Menjadi 99 Jadi kita langsung aja kita masukkan disini teman-teman Oh ya tadi Kalau tadi itu Iconic Moment gelandang Sekarang kita bakalan ke Iconic Moment Central Bank Yaitu ada si Beckenbauer Salah satu Iconic Moment dari FC Bayer Munchen Yang memiliki statistik umpan rendah yang sangat baik 97 Umpan lambungnya juga GG Gaming Dan untuk kekuatan tendangan si Beckenbauer ini adalah 98 Kalau untuk boosting kemungkinan adalah 99 teman-teman Oke langsung aja disini kita gaskin-gaskin kembali Yaitu ada Iconic Moment Batis Tugol dari AS Roma Dengan umur 31 tahun Dengan tinggi badan 185 Statistik kesadaran menyerangnya cukup GG 98 dan untuk finishingnya juga lumayan bagus 96 dan untuk kekuatan tendangannya disini 99 Batis Tugol Batis Tugol teman-teman semuanya Oke kita masukin disini Oke langsung aja masih di posisi penyerang Yaitu ada Rumenige Salah satu Iconic Moment tergege termantul-mantul gimang Yaitu si Rumenige Dengan statistiknya yang pastinya ini menggiurkan sekali si Rumenige Dan salah satu Iconic Moment idaman banget oleh user-user Pest Dan untuk kekuatan tendangannya disini 97 dan untuk boosting Dia adalah 99 untuk kekuatan tendangannya teman-teman Ini salah satu Iconic Moment tergege juga di Football Pest 2021 Mobile Oke yang berikutnya disini ada Iconic Moment dari Manchester United Yaitu David Beckham Teman-teman langsung aja kita geser posisinya Disini salah satu Iconic Moment mudah dengan umur 19 tahun Ya kan terus juga untuk statistik-statistik boostingnya sih gila disini 99,99,99,99,99 Dan untuk kekuatan tendangannya si David Beckham memiliki kekuatan tendangan Yaitu 98 menjadikan David Beckham ini salah satu Iconic Moment idaman user Pest Mobile Teman-teman langsung aja Oke udah masuk ternyata bro Oke langsung aja kita ke yang posisi lain teman-teman Jadi disini ada Iconic Moment dari Real Madrid Yaitu si Roberto Carlos Tidak lupa juga Roberto Carlos disini Untuk eksekusi bola mati 99 Lengkungannya 99 Speednya 95 Dan untuk kekuatan tendangan disini adalah 99 GG Gaming teman-teman Langsung aja kita masukin di posisi aslinya Oke yang berikutnya adalah Iconic Moment Oliver Kahn Dari FC Bayer Muncan teman-teman Dia memiliki kekuatan tendangan 98 Dengan kontak fisik yang sangat GG co Kontak fisik keeper 95 disini Dan untuk sadaran keepernya 99,99 Pastinya 99 Untuk sapuan keepernya hanya 98 Oke langsung aja kita masukkan disini Oke kalau tadi tuh udah banyak banget Iconic Moment Kita bakalan geser ke POTW lagi teman-teman Untuk posisi right back Karena tidak ada lagi yang lebih bagus statistiknya Kita bakalan masukin si Alexander Arnold Sebagai posisi right back disini Dengan umur 22 tahun Terus juga untuk statistik-statistiknya GG Gaming Dengan rating 99 Kontrol bolanya 95 Umpan rendah dan umpan lambungnya Ini sih lumayan bagus banget ya kan Dan untuk speednya Lengkungannya GG Gaming Dan untuk kekuatan tendangannya 95 Menjadikan dia dengan posisi terbaik Dengan kekuatan tendangan 95 Untuk posisi right back Oke kita kembali lagi Ika pemain gelandang serang teman-teman Yaitu ada si Paul Skul Paul Skul dari Iconic Moment Manchester United Menjadikan dia Iconic Moment tergege juga Di Football Pass 2021 Mobile Mari kita lihat statistiknya Dengan umur 25 tahun Dengan tinggi badan 170 cm Dan untuk kontrol bolanya 95 Boosting Umpan rendahnya 95 Umpan lambungnya 99 juga co Dan untuk kekuatan tendangan Paul Skul ini gak bakalan ngecewain Karena dia memiliki kekuatan tendangan 99 juga ya kan Oke masih ada sisa 2 pemain Kira-kira siapa Jangan lupa di like dulu teman-teman Samoa Oke kita kembali ke POTW Teman-teman Kita bakal kembali ke POTW Yaitu Ada POTW Bruno Fernandes Untuk posisi Attack midfielder Dengan 26 tahun Dengan tinggi badan 179 cm Ya kan Untuk penguasan bolanya Statistiknya di sini GG Gaming juga Umpan rendahnya 97 Dan untuk kekuatan tendangannya 96 Teman-teman Ini Bruno Fernandes termasuk Yang memiliki syutingan GG Gaming Di Football Pass 2021 Mobile Oke langsung aja di sini kita masukin posisinya Dan masih tersisa 1 pemain Kira-kira siapa Pemain Central Back Yang memiliki kekuatan tendangan Yang lumayan GG Gaming Teman-teman Yaitu Ada Si The League Teman-teman Ini adalah salah satu pemain muda Dari Juventus Yang memiliki statistik-statistik Yang cukup lumayan GG Gaming Untuk seorang Central Back Karena untuk lompatannya 99 Dengan kontak fisiknya 99 Dan untuk sadaran bertahannya adalah 96 Perebutan bola 99 Dan untuk kekuatan tendangannya Si The League di sini 89 Menjadikan lumayan bagus untuk The League ini Mungkin teman-teman ada yang bisa ngerekomendasiin Pemain siapa aja yang memiliki kekuatan 99 Kalian bisa tulis di kolom komentar Untuk menambahkannya teman-teman Oke inilah 18 pemain Yang memiliki kekuatan tendangan Dengan posisi-posisi aslinya Menurut teman-teman ini gimana nih Kalau kalian main pakai squad ini Gimana nih rasanya ya kan Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan oke lah Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah nonton videonya sampai habis Dan see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax